Sahabat Ambu kembali lagi ya kita akan masih membahas tentang pengumuman pelaksanaan seleksi uji kompetensi akademik PPG Guru Madrasah ya Kalau melihat dari surat ini poin 4 ya sahabat semuanya Yaitu ada kata-kata bagi guru yang telah mendaftar seleksi akademik PPG di tahun 2022 Diwajibkan melakukan pendaftaran ulang untuk menentukan tempat uji kompetensi Oke sahabat semua ini sebenarnya masih multi tafsir ya karena di tahun 2022 ini sahabat semuanya perlu kita ketahui Ada 3 tipe Yang pertama yang tidak lulus ketika seleksi administrasi atau tidak ditempatkan untuk ikut pretest Yang kedua sudah ditempatkan untuk ikut pretest tapi tidak lulus Dan yang ketiga sudah ditempatkan pretest kemudian lulus dan sudah mengikuti kegiatan PPG terakhir kemarin bulan Januari ya Dan ada yang sudah lulus ada yang sedang menunggu pengumuman Baiklah sahabat semua ini daftarnya akan ada di menu mana sahabat bisa membuka ya Kalau ini adalah menu-menu yang tadi saya bilang ya Ada 3 tipe nah seperti ini Jadi sahabat nanti untuk pendaftarnya itu pasti akan ada di sini Di menu PPG dalam jabatan kalau tidak ada menu baru ya Dan tampilan sementara sahabat semuanya pasti semua masih dalam tampilan seperti ini Ini adalah contoh akun PTK yang tahun 2022 kemarin sudah mengikuti proses seleksi administrasi PPG atau seleksi akademik pretest PPG ya Tapi ini telah disetujui berkasnya tapi tidak diikut sertakan dalam pretestnya atau seleksi akademiknya Nah yang ini pasti akan mengulang untuk ikut daftar kembali Itu yang dikatakan oleh surat tersebut Bagi yang 2022 pernah mendaftar maka akan disuruh mendaftar kembali Maka menu ini pasti akan hilang Kemudian ada lagi menu yang sudah mendaftar kemudian ikut pretest atau seleksi akademik tahun 2022 Lalu sudah ada pengumuman ini tadinya ada pengumuman lulus tinggal menunggu penempatan saja Tapi ini tidak terbawa penempatan di angkatan ketiga tahun 2022 kemarin Jadi ini masih menunggu Nah yang ini kemungkinan besar tidak akan ikut pretest PPG atau seleksi uji kompetensi akademik PPG tahun 2023 ini ya sahabat semuanya Tapi semua kemungkinan itu akan ada Kita menunggu informasi selanjutnya Tapi feeling saya mudah-mudahan kementerian agama mendengar ini ya Yang sudah lulus pretest dan belum ditempatkan tahun kemarin Tidak usah ikut pretest lagi tahun 2023 ini Hanya menunggu tempat perguruan tingginya saja untuk PPG Kemudian yang ketiga sahabat semuanya ini adalah yang tahun 2023 kemarin sudah ikut seleksi akademik pretest PPG Kemudian lulus pretestnya dan ini sudah mengikuti PPG angkatan ketiga tahun 2020 kemarin Dan ini sedang menunggu pengumuman uji pengetahuan saja Nah demikian sahabat pemberitahuan info terkait seleksi akademik atau yang sering kita sebut pretest PPG Nah disini semua pasti tampilannya akan seperti ini Kalau tampilan menu PPG dalam jabatan yang belum seperti ini Ini berarti sahabat belum pernah mengikuti pendaftaran Karena batasnya adalah 31 Desember 2021 Mudah-mudahan tahun 2023 ini banyak yang bisa mendaftar Untuk mengikuti uji seleksi kompetensi akademik pendidikan profesi guru madrasa Terima kasih banyak sahabat semuanya Semoga video ini bermanfaat Salam sehat selalu tetap semangat Terima kasih Sub indo by broth3rmax